4,3 FM, Kita Radio Saat mata ingin kembali terlelap manja Kala dinginnya pagi, menusuk tulang-tulang sendi Berkahnya waktu sahur menghantarkan percikan cahaya iman Membangkitkan semangat bagi jiwa-jiwa yang rindu Al-Quran Salam Sapa Sahur menghadirkan murotal Al-Quran yang dibaca langsung oleh kori dari mahasiswa Mahad Ali As-Sunnah Cirebon Ikuti program Salam Sapa Sahur dan ramaikan dengan bersapa salam di 0852 10 943 943 Salam Sapa Sahur hadir di setiap hari selama Ramadan pukul 3.30 sampai dengan 4.30 di Radio Kita FM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillahirrabbilalaminasolatu wassalamu ala sarafil anbiya imamur salin wa ala alihi wassohbiya juma'in amma ba'ad Pendengar Radio Kita FM di manapun anda berada dan juga pemirsa TV Sunnah yang semoga diberkahi dan juga dirahmati oleh Allah SWT Kau ucapkan terima kasih ya keluarga muslim Jazakumullahu khairan Terima kasih kesempatan anda di pagi hari ini mengawali ya dari serangkaian program acara Fajr menyapa ya keluarga muslim yang spesial di bulan Ramadan Program acara salam Sapa Sahur akan menemani anda di pagi yang pun berkah ya keluarga muslim Dan kita berada di hari yang ke-14 ya keluarga muslim Hari ke-14 di bulan Ramadan 1445 Hijriah Ya keluarga muslim senang sekali di pagi hari ini Kita ataupun kita bertepatan ya keluarga muslim di tanggal 25 di bulan Maret ya 2024 Tentu segala pujianya milik Allah di pagi hari ini Kita bisa kembali menemani waktu pagi anda Program acara salam Sapa Sahur Biasanya kalau di jam awal ya di jam 3.30 atau setengah 4 ini ya keluarga muslim Biasanya yang sudah terjaga biasanya kaum ibu-ibu ya Yang persiapkan menu untuk santapan sahur untuk keluarganya Ya kamu ucapkan selamat menjalankan aktivitas anda keluarga muslim terkhusus untuk kaum ibu-ibu Dan juga dari sebagian dari kaum ayah ya ataupun suaminya yang menemani dalam menyiapkan menu santapan sahur di pagi hari ini Kami juga ucapkan selamat menjalankan aktivitas anda ataupun kegiatan anda Semoga di hari yang ke-14 di bulan Ramadan ini kita diberikan kemudahan ya keluarga muslim Kelancaran oleh Allah SWT kita bisa full menjalankan sahum kita di bulan Ramadan ini hingga full suatu bulan penuh ya keluarga muslim Seperti biasa program acara salam sahur di pagi hari ini kita ditemani oleh rekan kita dari mahasiswa ya dari mahatali Yang kita akan sahabat terlebih dahulu untuk pembacaan korinya ya keluarga muslim Atau pembacaan lantunan buddhati wa al-Quran bersama Rizky Aditya Kita akan sahabat terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Rizky di pagi hari ini? Alhamdulillah sehat Terima kasih ya Rizky ya sudah menemani di pagi hari ini program acara Salam Sapa Sahur Ini di hari yang ke-14 ya Rizky Ya Lancar sahum ya Alhamdulillah Ya ini kan selama sepekan ini ya Rizky ya Saya kan masih di sepekan awal menjalankan sahur Bisa terjaga ataupun bisa bangun jam 2 ya Biasanya kan kalau di awal-awal itu kan kita masih bisa menyesuaikan dari kegiatan-kegiatan sebelumnya Nah untuk sepekan terakhir ini kan sudah 14 ya Berarti sudah 2 pekan ya berlalu ya Rizky ya Nah makanya akhir-akhir ini sepekan terakhir Kalau bangun setengah 4 ya di rumah Makanya mulai dari semalam kan sengaja ya tidur di studio agar tidak kesian Apalagi program acara Salam Sapa Sahur ini diadakan ataupun dimulai jam 3.30 Nah ya akhir-akhir ini kita mendengar ya Mendengar dari saudara-saudara kita banyak yang terkena penyakit demam berdarah Kalau dari tetangga-tetangga akhir-akhir ini sendiri seperti apa? Apakah juga sama ya? Sama dari mungkin dari masyarakat ya Kalau akhir-akhir ini sendiri kemarin berasal dari mana? Aslinya akhir-akhir ini Kan asli kesonean Banyak nggak tetangga yang terkena sakit demam berdarah? Selama ini sih belum dapat kabar-kabar Apa kesehariannya di pondok atau memang bolak-balik dari sunnah ke sunnah? Bolak-balik setiap hari Kalau apa namanya Biasanya sore sih kalau pulang Pulang sore Tapi belum mendapatkan informasi ya Iya belum ada informasi Nah kemarin kan mendengar ya dari ada sebagian dari kru Radio KTFM Ataupun kerabatnya yang juga mengalami demam berdarah ya Tentunya ini juga sebagai pengingat untuk kita semua ya Keluarga muslim Dan juga pendengar dan juga pemirsa Untuk senantiasa memperhatikan kesehatan ya Tentunya apalagi Biasanya yang kita dapatkan informasi Bahwa jentik-jentik yang bisa membawa virus penyakit Aedes aegypti ini Dari Air Iya genangan air Tentunya air yang bersih nih biasanya ya Kalau mendapatkan informasi nih ya Genangan air seperti mungkin Genangan-genangan dari ember yang tidak digunakan Kaleng-kaleng yang mungkin berada di kebun Ataupun di depan rumah yang terkena air hujan Dan Tidak diketahui ya bahwa ada genangan air Nah ini juga Sebagai informasi saja ya Untuk luar Gamsim semua Untuk Kita mulai dari sekarang Menjaga Kebersihan lingkungan Menguras dari Bak-bak mandi Yang mungkin sudah beberapa hari Tidak Dikuras ya Biasanya kan Ada sebagian Satu rumah itu Ada terkadang ada dua sampai tiga kamar mandi Yang Ada yang tidak digunakan Sama sekali Nah ini juga sebagai perhatian Untuk senantiasa diperhatikan kebersihannya Ya Keluarga Muslim yang semoga diberkahi ya Dan juga dirahmati oleh Allah SWT Di pagi hari ini Program acara Salam Sapa Sahur Di hari yang ke-14 ya Keluarga Muslim Senang sekali tentunya di pagi hari ini Ya silahkan bagi keluarga Muslim yang ingin bergabung Berpartisipasi di pagi hari ini Ada bisa bersalam Sapa Di pagi yang penuh berkah ya Kita juga berada di hari yang ke-25 Ataupun bertempatan di tanggal 25 Maret 2024 Ya Di hari yang ke-14 ya Hampir 14 hari ya Keluarga Muslim Kita sudah melewati Di bulan Ramadan ini Tak terasa hampir setengah Pertengahan ya Hampir pertengahan kita menjalankan Saundi bulan Ramadan Seperti kayaknya kita informasikan sebelumnya Di hari Ahad kemarin ya Keluarga Muslim ya Di hari yang ke-13 Ramadan 1445 Hijri ya Kita Ataupun radio kita FM Dan juga TV Sunnah Menyelenggarakan kegiatan Yaitu Nasihat ya Konsultasi dan curhat Off air Di studio Maksudnya di studio Di Masjid Jami'ah Sunnah Kota Cerban ya Keluarga Muslim Dan tentunya kita mendapatkan nasihat Bahwa kita Tentunya sebagai nasihat Untuk kita lebih bisa memanfaatkan Waktu kita di bulan Ramadan Ya keluarga Muslim Karena Tinggal setengah Mungkin dua pekan lagi ya Keluarga Muslim Ya kita menjalankan Saum di bulan Ramadan ini Kita manfaatkan sebaik-baiknya Semoga Allah Senat disiapkan kemudahannya Keluarga Muslim Untuk kita semua Untuk bisa memanfaatkan Ibadah-ibadah kita Di bulan Ramadan ini Ya keluarga Muslim Silahkan bagi Anda yang ingin Bergabung sama kami Berpartisipasi Di pagi yang Pernah bergaya Program Masjid Salam Sapa Sahur Dan juga bagi keluarga Muslim Yang saat ini Sedang membangunkan Putra-putrinya Untuk Bangun ya Di Waktu sahur Menyantap bidangan Kami juga Menucapkan selamat Terjaga ya Ataupun selamat Mempersiapkan Dari Santapan Sahur Di Pagi Hari ini Jika belum ada Makanan-makanan Yang belum saji Keluarga Muslim Menurut tentunya Dipersiapkan Yang Apa ya Cepat saji saja Keluarga Muslim Karena waktu Juga di studio Saat ini Menunjukkan di jam 3 Lebih 48 menit Ya keluarga Muslim Silahkan Bagi Anda yang ingin Bersalam Sapa Berpartisipasi Di Pagi yang Pernah bergaya Untuk biasa Muratal Pembacaan Lantunan Meditir Al-Quran Silahkan Bagi keluarga Muslim Yang ingin Berpartisipasi Di pagi hari ini Anda bisa kirimkan Di 0852 10 943 943 Dan kami informasikan Di program acara Ataupun dari Di bulan Ramadan ini Keluarga Muslim Nanti di jam 9 Keluarga Muslim Radio Kita FM Kita akan menghadirkan Bincang Ramadan Pagi Ya tentunya Di bincang Ramadan Pagi ini Selama bulan Ramadan ini Kita akan Kedatangan tamu Ataupun narasumber Yang berbeda-beda Keluarga Muslim Ataupun berganti Ada dari Dewan Kemampuan Masjid Ya ada Dari UMKM Ataupun juga Dari Jasa-jasa Seperti jasa supir Ya Ataupun jasa supir pribadi Jasa angkutan Tentunya masih banyak Keluarga Muslim Kita akan berbincang Di pagi hari Kita mengambil manfaat Juga Pak Ida Bagi Keluarga Muslim Yang berpikir Untuk mencari ide Bisnis ya Ataupun ingin mencari Peluang usaha Nah tentunya Kita akan Di program acara Bincang Ramadan pagi ini Kita akan mengambil Manfaat dari Seperti apa Suka duka Ataupun Proses dari usaha-usaha Yang digeliti oleh Saudara-saudara kita Nanti Saya simak ya Keluarga Muslim Di setiap harinya Kecuali hari Ahad Di jam 9 pagi Ya Keluarga Muslim Sebagai pembuka Terlebih dahulu Pak Rizky sudah Menyiapkan Apa ini Mau membaca Apa untuk di Sesi pertama Salak Kayaknya ini surat Al-Furqan aja Al-Furqan ya Keluarga Muslim Kita akan Break ya Sambil kita Menyimak Menyimak ya Lantunan Meditilawal Quran Surat Al-Furqan Di pagi hari ini Dan tentunya Kami menunggu Partisipasi Dari keluarga Muslim Semua yang ingin Bersalam Sapa Di pagi hari ini Di 0852 10943 Dan bagi keluarga Muslim Yang saat ini Baru terjaga Kamu ucapkan Selamat menjalankan Aktivitas Anda Selamat bersantap sahur Di pagi hari ini Semoga ibadah sahur Kita diberikan Kelancaran Yang saat ini Masih Ataupun baru terjaga Masih Masih mengantuk ya Ke air terlebih dahulu Cuci muka Ataupun mandi ya Di pagi hari ini Biar fresh dan segar Baru kita Menyantap Bidangan sahur Bersama keluarga Tetap bersama kami Keluarga Muslim Kita akan simak Lantunan Meditilawal Quran Surat Al-Furqan Yang akan dibacakan oleh Saudara kita Terima kasih Rizky Aditya Tafadil A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Taban Al-Furqan الذي له ملك السماوات والأرب ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضر ولا نفع ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساقير الأولين اكتتبها فهيتم لا عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرب إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل أليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قسورا بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيُّذًا وزفيرا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْهُ نَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَا أُولَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلُ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِيْ لَنَا أَنَّ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِمْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَقِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَسْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقَهُ عَذَابًا كَبِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقُ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِيطْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا 94,3 FM Kita Radio Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wadil Para pendengar radio kita di 94,3 FM Juga para pemirsa TV Sunnah Cirebon Dimana saja Anda berada Zaman sekarang, zaman yang ditunjang dengan kemajuan teknologi di segala bidang Termasuk di bidang media Dan ini memungkinkan kita untuk belajar memahami Islam dengan jauh lebih mudah Tidak hanya secara offline langsung hadir di kajian Tapi juga secara online melalui radio, melalui TV, melalui media sosial Apapun akun media sosial tersebut Nah ini yang wajib kita syukuri dan kita manfaatkan sebagai anugerah besar dari Allah SWT terhadap kita Salah satu di antara media yang menjadi nikmat besar bagi kita adalah radio Ini tersebar di semua kota, Bandung, Jakarta, termasuk Cirebon ini Dan Alhamdulillah, ikhwan-ikhwan kita di Cirebon, Allah mudahkan Untuk memiliki fasilitas media sosial Baik berupa radio ataupun TV Maka yuk, saya mengajak kepada ikhwan dan akhwat Dimanapun, terutama di kota Cirebon ini Untuk memanfaatkan media anugerah Allah dalam bentuk radio dan TV di Cirebon ini Dalam bentuk yuk, dengarkan kajian-kajian Mungkin ada cerama, video, ataupun rekaman Dari saya dan usad-usad lain yang juga disetel di sini Dengarkan radio kita FM di gelombang 94,3 Untuk daerah Cirebon dan sekitar Dan jangan lupa juga Lihat TV-nya TV Sunnah Cirebon Sama kontennya berisi da'wah Dalam konteks Mengajak manusia hanya kepada jalan Allah SWT Berdasarkan aqidah dan manhaj ahlu sunnah wal jemaah Kita berikan dukungan dalam berbagai macam bentuk Salah satunya minimanya Ikut menyebarkan, ikut meng-share, ikut menginformasikan Dan tentu saja mendengar kajian-kajiannya Selain menghadiri seluruh kajian secara offline Jangan lupa ya Share, beritahukan kepada siapapun Gelombang radio kita Cirebon di 94,3 FN Dan TV Sunnah Cirebon Semoga Allah SWT memasukkan kita semua Dalam kelompok orang-orang yang selalu mencintai ilmu Mencintai orang-orang yang berilmu Sehingga kita masuk dalam golongan orang yang Dicintai dan mencintai Allah SWT Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Abu Haidar dari Bandung Mengucapkan selamat bergabung dengan seluruh program dakwah Yang diadakan oleh radio kita dan TV Sunnah Cirebon Assalamualaikum Uangnya 50 ribu Berarti kembaliannya 500 rupiah ya, Dek? Iya, Kak Mau sekalian isi pulsa? Oh iya, kembaliannya mau permen aja Atau mau didonasikan? Hah? Didonasikan kemana, Kak? Hmm, kemana ya? Aku mau ambil aja uang kembaliannya, Kak Soalnya mau aku masukin ke kanceleng infak dakwah Emangnya apa itu, Dek? Kanceleng infak dakwah? Ya, kayak celingan gitu, Kak Untuk tabungan saya di akhirat nanti Kanceleng infak dakwah Kanceleng tabungan untuk infak operasional dakwah Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia Maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat Ajari anak Anda untuk gemar berinfak Jadilah salah satu dari pemilik kanceleng infak dakwah Dapatkan kancelengnya sekarang juga di radio kita Jalan Kalitanjung nomor 52B Kesambi, Cirebon Untuk informasi, silakan hubungi 0231-488-728 Silakan hubungi 0877-2999-9923 Dede, sebentar, Dek Kenapa, Kak? Kakak mau juga dong celingan akhiratnya? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Saya Abu Yahya Badurussalam Mengajak masyarakat sekalian untuk bisa mendengarkan radio kita 94,3 FM Meniti ilmu, menata hati Insya Allah Bermanfaat untuk dunia kita, akhirat kita Dan semakin menambah pengetahuan dan wawasan kita terhadap Agama kita Wawasan kita tentang akhirat kita Yayasan As-Sunnah Cirebon Meluruskan Akhidah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wadah Wassalatu wassalamu man la nabiya ba'dah amma ba'du Pendidikan anak merupakan amanat dan tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap orang tua Mencarikan sekolah pilihan adalah merupakan bentuk upaya dari orang tua Agar amanah dan tanggung jawabnya bisa ditunaikan dengan baik Yayasan As-Sunnah Kota Cirebon Dengan bangga menginformasikan penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2024-2025 Untuk diinformasikan Yayasan As-Sunnah Kota Cirebon memiliki beberapa unit-unit pendidikan Mulai dari playgroup, taman kanak-kanak, sekolah dasar, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, dan juga ma'adah ali setingkat S1 Untuk orang tua yang ingin mendaftarkan anak-anaknya ke unit-unit pendidikan yang ada di Yayasan As-Sunnah Kota Cirebon Bisa melalui link website www.asunahcerbon.com Ketika website ini sudah terbuka, maka Anda bisa mengklik banner yang ada di tampilan muka Lalu Anda akan diarahkan kepada link pendaftaran yang ada Kemudian Anda tinggal memilih jenjang pendidikan yang ingin Anda daftarkan untuk putra-putri Anda Misalnya MTS Lalu Anda akan diarahkan kepada halaman yang memuat informasi tentang syarat-syarat pendaftaran, pembiayaan, dan juga form untuk pengisian data Ikuti arahan yang ada, lalu Anda akan dengan mudah mendaftar secara online Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asyafil anbiya wal mursalin wa ala adihi wa sahbihi ajma'in Saya Muhammad El Fisham Ketua Artivisi Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia Tahun 2023-2028 Simak dan dengar terus radio kita FM di frekuensi 94,3 MHz Semoga radio kita tetap jaya dan semoga menjadi sumber pengetahuan agama yang baik bagi kita Demikian, wassalamu ala ala alihi wa sahbihi ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari, jadi bagian dari Dakwah TV Sunnah Donasikan harta terbaik Anda ke nomor rekening BSI 7122-521-658 Atas nama Radio Kita TV Kode Bank BSI 451 Bahag semua Al-Hadith Al-Thala Al-Hadi Status Al-Abi ord-Rahman Al-Adатов Al-Ad eyelid Al-Abi ord-Rahman Al-Abi ord-Rahman Al-Abhi ord-Rahman Al-An WA Sampai jumpa 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 Sehingga 20 menit ya keluarga muslim Kita akan masuk waktu adan subuh ya keluarga muslim Dan bagi keluarga muslim yang saat ini sedang menyantap bidangan sahur bersama keluarga Kami ucapkan selamat menyantap bidangan sahurnya ya keluarga muslim Semoga dengan kita bersantap sahur Memberikan energi semangat ya dalam menjalankan ibadah kita ya di bulan ramadhan ini Keluarga muslim yang semoga diberkahi ya dan juga dirahmati oleh Allah SWT Seperti kami informasikan di awal ya keluarga muslim Banyaknya dari suara-suara kita yang saat ini terkena demam berdarah Nah tentunya ya keluarga muslim Apalagi terkadang masih terkadang hujan juga ya keluarga muslim Yang tinggulai ceruban ya Ini juga akan berpotensi membuat jentik-jentik dari nyamuk demam berdarah ini Bisa berkembang biak ya dari air-air yang mengendang Biasanya seperti kami informasikan ya ataupun mendapatkan informasi bahwa Nyamuk Aedesia Gepsi ini tentunya suka bersarang ya di tempat-tempat air-air yang mengendang Terkhusus air-air yang bersih ya keluarga muslimnya Nah ini juga sebagai perhatian untuk kita sebagai orang tua Untuk senantinya memperhatikan kebersihan ya dari lingkungan kita ya Keluarga muslim dikontrol di sekeliling rumah siapa tahu ada air yang mengendang ya Keluarga muslim untuk sekerah dikuras ataupun dibersihkan Ataupun juga kita berikan sejenis ikan ya Ya biasanya kan jentik itu akan dimakan ikan ya Keluarga muslimnya ketika kita menemukan genangan air Seperti air kolam yang tidak ada penghuninya ya Atau tidak ada ikannya ini juga akan menjadi sarang dari nyamuk Aedesia Gepsi Nah keluarga muslim yang semoga diberkahi ya dan juga dirahmati oleh Allah SWT Di pagi hari ini kita akan informasikan ya keluarga muslim Nah disini kita akan baca ke satu artikel ya keluarga muslim Bagaimana cara pencegahan dari demam berdarah ya ataupun DPD di rumah ya Tentunya kita bisa lakukan ya tentunya setiap individu ya keluarga muslimnya Ya demam berdarah ataupun alias DPD Tentunya ditularkan ya keluarga muslimnya melalui gigitan nyamuk Aedesia Gepsi Ataupun Aedes yang ternyata infeksi virus Edenju Dan juga jika tidak ditangani dengan cepat Pasien berisiko mengalami komplikasi DPD yang berakibat fatal ya Pencegahan DPD penting ya untuk dilakukan agar terhindar dari resiko tersebut Ya mungkin kita sendiri ya keluarga muslim sebagai orang tua ya keluarga muslim ya Sangat familiar dengan slogam pencegahan demam berdarah Yang berbunyi 3M ya Menguras, menutup, dan mengubur Namun prinsip pencegahan DPD bukan itu saja ya keluarga muslim ya Nah cara yang paling utama adalah dengan memastikan Anda tidak digigit nyamuk ya Dari nyamuk Aedesia Gepsi ini untuk menghindari penularan demam berdarah Bisa dilakukan dengan menjaga lingkungan tetap bersih ya dan juga Agar menangkal ya dari nyamuk Nyamuk tersebut ya agar tidak berkembang biak Nah apa yang harus kita lakukan ya keluarga muslim di rumah Agar ya keluarga muslim ya agar Penularan ataupun apa ya namanya Lantai kehidupan dari nyamuk ini bisa kita putus ya keluarga muslim ya Yang pertama kita bisa menguras bak mandi ya Sepekan sekali ya keluarga muslim Apalagi dari keluarga muslim yang memiliki bak mandi lebih dari satu ya Lebih dari satu Nah ini juga bisa menjadikan perhatian untuk senantiasa dikontrol ya Dikontrol bak mandinya Jangan sampai lebih lari sepekan ya Untuk dikontrol apakah menjadi tempat sarang ya Tempat sarang nyamuk ini ya keluarga muslim Karena tentunya bisa membayakan Anda dan juga keluarga Nah gedangan air merupakan tempat bagi nyamuk ya Aedesia Gepsi ini berkembang biak ya Nyamuk betina pertama-tama akan bertelur pada dinding bak Yang berisi air Larva nyamuk menetas dari telur Dan kemudian akan mendapatkan makanan dari mikrograsnya di sekitarnya Nah seiring waktu larva nyamuk akan tumbuh menjadi nyamuk dewasa Keseluruhan siklus ini berlangsung selama 8-10 hari Dalam suhu ruang Maka dari itu menguras dan juga membersihkan bak mandi Minimal sepekan sekali Adalah cara penjagaan demam berdarah yang paling utama ya keluarga muslim Tentunya harapannya untuk memutus dari rantai ke penularan Dari nyamuk ini ya keluarga muslim ya Berikutnya yang bisa kita perhatikan ya keluarga muslim Kita bisa membersihkan juga wadah penampungan air lainnya Jangan hanya berhenti sampai di kamar mandi ya Kita juga bisa menguras dan juga membersihkan berbagai wadah yang lain di rumah Yang tentunya bisa menampung air untuk mencegah demam berdarah ya Perabotan seperti baskom, kaleng, fas bunga, ember dan sebagainya Yang menjadi sarang bagi nyamuk yang ketika kita tidak rajin ya keluarga muslim mengurasnya Ya silahkan tentunya kami berikan kembali bagi berikan kesempatan ya untuk keluarga muslim Untuk bisa bergabung bersama kami Untuk di pagi hari ini kami hadirkan ya program acara salam sapa sahur Dan kami informasikan program acara salam sapa sahur Kami menemani keluarga muslim semua di pagi hari ini hingga jam 4.30 ya Ataupun di setengah 5 Ya masih terdisa waktu kurang lebihnya 10 menit ya Tapi kita akan bacakan dihabiskan ya keluarga muslim ya Pensegahan dari nyamuk atau dari demam berdarah ini Untuk bisa dilakukan di rumah ya keluarga muslim Yang selanjutnya Kita bisa Jangan menumpuk ataupun menggantung dari baju-baju lama ya keluarga muslim ya Tentunya ini akan bisa menjadi sarang nyamuk ya Ataupun bisa mengundang jadi tempat-tempat tersebut Untuk nyamuk bisa bersarang Nah kebiasaan menunda ataupun melipat cucian Dan juga membiarkan menumpuk begitu saja Hal ini tentunya justru akan membuat Ataupun menjadi sarang nyamuk ya keluarga muslim ya Sebaiknya setelah kebiasaannya sebagai langkah penjagaan dari demam berdarah Membiarkan baju menumpuk Atau tergantung Tentunya bisa lama ya Juga dapat menjadi tempat favorit Untuk dihinggapi nyamuk Dan hal ini dikarenakan nyamuk menyukai aroma tubuh manusia ya keluarga muslim Ya keluarga muslim Ya semoga diberkahi dan juga dirahmati oleh Allah SWT Di pagi hari ini kita akan simak kembali Satu lantunan meditil Walaupun yang dibacakan oleh rekan kami ya Aki Rizky Aditya Aki Rizky akan membacakan satu lagi ya Atau lantunan meditil Membacakan apa? Aki Rizky Dari itu sedang Belum ada Ini mungkin bisa membacakan saja ya Untuk di pagi hari ini Surat Azumar Surat Azumar ya Nanti mungkin 4.20 sudah selesai ya Ini jam 4.20 nanti di sesi terakhir Sebagai penutup ya Dan juga kita akan bacakan Untuk beberapa program acara di hari ini ya Di hari Senin Di tanggal 25 Maret ya Ataupun di 14 Ramadhan Silahkan Akhiris Membacakan surat Azumar Berikut ini Tetap bersama kami ya keluarga muslim Di program acara salam Sapa sahur A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Tan zilul kitab Minallahil azizil hakim Inna anzalna ilayka Alkitab bilhaqq Fa'budillaha Mukhlisallahu Al-Din Ala lillahi الدين Al-Khalis Waladzina At-takhadu min dunih Auliyaa Ma na'buduhum Illa Li yuqarribuna Ma na'buduhum Illa Li yuqarribuna Ilallah Zulfa Inna Allah Yakhkum Baynahum Fima Hum Fih Yakhtalifun Inna Allah La yahdi Man huwakadibun Kaffar Law Arad Allah An Yatakhiz Waladal Ashtafa Mimma Yakhluku Ma Yashyak Subhanahu Huwallah Al-Wahid Al-Qahhar Kholak Al-Samaawati Wal-Aرض Bilhaq Yukawir Al-Layla Al-Nahari Wa Yukawir Al-Nahari Al-Layl Wasakhkhar Al-Shams Wal-Qamar Kullun Yajri L-Ajal M-U-Sama Al-Layl Al-Layl Al-Aziz Al-Ghaffar Kholak Kum Min Nafs Wahidah Thum Maja'al Minha Zawjah Wa Anzal Minan Al-An' Al-Sama- Ia'al yat-ah Azwaj Ya'shτικum Al-Fatihah 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 94,3 FM Kita Radio